Bahwa kalau kita lihat zonasi kita 11 November itu terhadap juga merah kita semakin menurun. Ini secara umum ya, rata-rata sedang sampai tidak terdampak. Kemudian kalau di pilkadanya itu ada 17 kabupaten kota yang merah yang pergi nanti perlu perhatian khusus. Kemudian di risiko sedang ada 215, kemudian risiko rendah 67. Nanti secara rinci setiap provinsi kami siapkan datanya, kami akan berbagi. Dan kami update tiap minggu nanti, tiap hari Senin. Ini juga data yang menunjukkan hampir sama tadi Pak Waslu bahwa ternyata di daerah yang pilkada maupun yang tidak itu trennya sama saja. Artinya bahwa tidak terjadi sesuatu yang menonjol di wilayah-wilayah di daerah-daerah pilkada. Artinya bahwa kita semua sudah berkomitmen, saya kira sangat bagus untuk mencegah terjadinya kluster-kluster akibat pilkada ini. Ini data secara update situasi nasional dalam 26 Oktober sampai 24 November ternyata untuk kasus aktif kita turun 2,93 sampai 3 persen. Kemudian untuk kematian dalam satu bulan terakhir itu juga menurun 0,23 persen dan kesembuhan juga meningkat 3 persen. Nah kalau dibandingkan dunia, karena dunia ini juga ada penambahan yang sangat signifikan di Eropa, di Kanada, itu Indonesia bisa menekan angka kasus aktif dari tadinya 25 persen menjadi 12 persen. Sedangkan dunia meningkat dari 24 persen ke 28 persen. Jadi kita di atas lebih baik dari rata-rata dunia. Demikian juga untuk kasus kesembuhan Indonesia sudah 84 persen jauh di atas dari rata-rata dunia. Kemudian yang masih menjadi tantangan adalah masalah angka kematian. Kita masih selisih hampir 1 persen, 83 persen. Ini saya kira masalah di fasilitas kesehatan. Ini kita coba tekan terus untuk bisa mengurangi. Artinya bahwa kondisi kita saat ini cukup membaik. Dan ini yang perlu diperhatikan kelompok rentan, di mana yang berusia 60 tahun itu angka kematiannya sangat tinggi, 43 persen. Kalau yang 46 sampai 59 itu 38 persen. Jadi kalau kita gabung, ini yang berusia di atas 46 tahun, itu yang meninggal lebih dari 80, sekarang 70 persen. Itu kemudian dengan penyakit komorbidnya. Kemudian ini Presiden selalu mengingatkan, masalah protokol kesehatan, para gubernur selalu mengingatkan ini supaya apa yang kita lakukan saat ini, kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru dan tetap produktif. Jadi semua aktivitas bisa berjalan tetapi tetap aman dari COVID-19. Nah ini beberapa rincian tadi. Di Sumatera Utara hanya ada satu yang zona merah, yaitu kota Gunung Sitoli, yang kita berharap dalam satu minggu ke depan atau sebelum pilkada, harapannya itu bisa kita turunkan. Kemudian, dan ini juga kerja bareng ya, bukan hanya Satga saja, tetapi semua partisipasi masyarakat saya kira bisa menekan itu. Sumatera Barat ada satu, yaitu di kota Payak Gumbu. Kemudian di Kepulauan Rio ada satu di kota Tanjung Pinang. Rio tidak ada zona merahnya. Kemudian Sumatera Selatan juga tidak ada zona merahnya. Risiko sedang dan rendah. Kemudian Lampung ada dua, yaitu di kota Bandar Lampung dan di Pasawaran. Kemudian ke Pulauan Bangka Belitung tidak ada yang merah, hanya satu risiko sedang. Saya kira ini sangat kondusif pencatatan 15 November ini. Kemudian Jambi demikian juga, meskipun yang sedang cukup banyak. Yang rendah ada tiga. Nah, kemudian di Cilegon, di Banten, saya kira hanya kota Cilegon yang merah lainnya adalah sedang. Kita berharap terus membaik situasinya. Di Bengkulu tidak ada yang merah. Kemudian Jawa Barat, kemudian DIY juga tidak ada yang merah. Di Jawa Barat ini cukup banyak, ada tiga daerah merah, yaitu di Bandung, kemudian Karawang, dan Basik Malaya. Kemudian Jawa Tengah cukup banyak, ada di Boyolali, kemudian Kendal, kemudian Pemalang, dan Seragen, dan Sukoharjo. Ini perlu dipadai, ini tidak ada yang kuning. Jadi ini cukup tinggi risikonya, sedang sampai tinggi. Nah, ini yang menarik juga di Jawa Timur, meskipun pilkadanya cukup banyak, tetapi tidak ada zona merah. Artinya kalau semuanya berkomitmen untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, itu sangat kondusif, saya kira sangat bagus data-data kasusnya. Demikian juga di Bali, ada satu yang rendah, yang lainnya sedang, tidak ada yang merah. Nusa Tenggara sedang dan rendah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, ini sangat bagus, risiko rendah, sedang hanya satu, yang lainnya ada satu yang hijau. Ini saya kira sangat kondusif. Kalimantan Barat, tidak ada yang merah juga, banyak yang kuning. Saya kira ini semoga bisa dipertahankan nanti sampai pilkadanya. Demikian juga di daerah Kalimantan Selatan, ini semuanya sedang. Gorontalo dua kuning, satu sedang. Kemudian di Kalimantan, ini Kalimantan di Barito Selatan, ini ada satu di Barito Timur. Kemudian ada juga di Kalimantan Timur itu ada dua, di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Kalimantan Utara saya kira kondusif, sangat bagus. Risiko sedang dan kuning dan hijau. Jawah Tengah ini sudah tadi, ini dobel. Kemudian ini tidak ada yang merah. Kemudian Sulawesi Selatan juga tidak ada yang merah. Kemudian juga di Sulawesi Tenggara tidak ada yang merah. Kemudian ini juga di Sulawesi Utara tidak ada yang merah. Dan ini juga bagus di Kepulauan Aru, di Maluku tidak ada yang merah. Maluku Utara juga tidak ada yang merah. Ini di Papua, Papua Barat juga tidak ada yang merah. Jadi saya kira ini bagus sekali kondisinya. Dan terkait dengan petol kesehatan untuk distribusi logistik, yang mungkin perlu diwaspadai adalah kemungkinan-kemungkinan penolahan dari orang ke orang, dari lingkungan ke orang, dan dari benda-benda logistik ke orang. Ini yang perlu diwaspadai. Di mana tempatnya, kalau kita bagi, saya kira dari saat perencanaan dan pengadaan, saya kira ini risikonya rendah karena bisa diatur di dalam ruangan, jumlah orangnya juga bisa diatur. Yang bisa menimbulkan risiko, saya kira adanya potensi kerumunan di saat pemeliharaan distribusi dan pengelolaan logistik pasca pemilu. Karena melibatkan banyak agent di sini, dari tampotasinya, banyak orang juga bisa berkerumun. Nah ini yang perlu ada protokol kesehatan dan ada pengawasan. Dan prakondisinya, penyiapannya, ya pasti kita harus menyiapkan ada petugas, ada alat, infrastruktur, prosedur tertulis yang dipahami betul sama para petugas. Dan kemudian di protokol kesehatan di dalam gedung dan di luar gedung, ini juga sama saya kira protokol untuk aktivitas di dalam gedung dan ruangan, itu harus ada protokolnya, ada pengawasnya, dan saya kira ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang kurang, ini perlu diawasi dengan ketat. Dan identifikasi aktivitas di dalam gedung apa saja, dan yang kemungkinan menimbulkan tadi tidak bisa jaga jarak dan tidak pakai masker, itu perlu diantisipasi untuk mitigasinya. Dan protokol kesehatannya harus ada dan juga disosialisasikan dengan baik dalam bentuk poster dan alal atau briefing dan sebagainya mudah dilihat. Protokol di dalam dan di luar gedung itu juga sama, identifikasi aktivitas di luar gedung, mitigasi risiko transmisi COVID yang di luar gedung, dan ada susunan untuk protokol kesehatan. Dan di sini melibatkan nanti di sisi petugas harus mendapat sosialisasi, saya kira sudah berjalan dan cukup paham saya kira untuk mengatasi itu, harus sehat, fisik dan jasmaninya, kemudian potensi kerumunan kita kurangi. Kemudian dari sisi alat, ini mestinya harus ada desinfeksi, kemudian juga sarana-prasarana disiapkan untuk 3M, kemudian juga promosi-promosi kesehatan dengan menyiapkan poster pender dan sebagainya. Nah, infrastrukturnya gedung, ruangan, dan kendaraan, di protokol yang cukup ketat untuk disinfeksi dan sebagainya ada di lakukan di situ, dan juga menghindari, meminimalisir kontak-kontak sosial atau jaga jarak. Kemudian prosedur kerja, adanya SOP, distribusi SOP kepada seluruh petugas, pemahaman, sosialisasi terus-menerus, dan evaluasi jika ada ketidaksesuaian, dinamika di lapangan kita perbaiki di situ untuk mencegah terjadinya penularan. Kemudian dukungan, mestinya masalah pendanaan jejaring dengan Satgas COVID di daerah terus dilakukan. Saya kira petugas-petugas untuk penegaan disiplin ini luar biasa ya, sampai saat ini teman-teman kepolisian, TNI, dan Satpol PP, dan para relawan telah melaporkan hampir ada 113 juta orang yang telah diperingatkan di situ, di cek di 25 juta titik, karena mereka lapor ke sistem kami. Saya kira itu luar biasa kontrolnya, dan inilah yang saya kira menyebabkan tadi pelaksanaan kita relatif cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat, tadi ini saya ulang sedikit, kalau yang host-to-host atau orang-keorang, itu swab test saya kira diperlukan, atau paling tidak kalau ada yang memiliki gejala-gejala influenza, itu bisa kita cegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jaga jarak, tidak makan bersama, ini hal yang sulit karena perilaku kita biasanya, kalau dalam kondisi ini, makan bersama, buka masker, ngobrol, dan sebagainya, ini hal yang sulit tapi bisa menjadi tempat penularan. Agent-to-host artinya bahwa material-material ini yang terinfeksi, itu bisa juga mengenai kepada orang dan pemakaian masker yang benar, tanpa harus seringkali kita menggunakan masker tapi belum tepat penggunaannya, kita masih memegang masker dan kemudian masuk ke mulut kita dan itu akan terjadi penularan. Kemudian untuk yang lingkungan saya kira perlu dilihat lagi, di cek lagi, diawasi masalah sirkulasi udara, berapa lama orang ada di dalam dan sebagainya, dan masker saya kira alat proteksi yang efektif untuk mengurangi kemungkinan itu. Ini saya kira sama, kemudian ini yang terakhir saya kira pertama adalah masalah berakondisi, kita pastikan bahwa sebelum kita lakukan, semuanya siap, sosialisasi siap, dan sebelum kita laksanakan aktivitasnya. Kemudian identifikasi aktivitas di dalam dan di luar gedung yang memungkinkan terjadinya tadi, apa namanya, pertemuan secara fisik, kemudian kerumunan itu perlu dihindari dan ada pengawasan di situ. Untuk dikasih kemungkinannya, kita awasi dan kita cegah supaya tidak terjadi. Kemudian kita susun draft protokol kesehatannya, saya yakin ini sudah ada, tinggal kita uji lagi, kalau ada yang tidak sesuai diperbaiki, kemudian divalidasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.